Yang nyaman, yang tidak susah-susah, tapi tidak membuat pertumbuhan. Sekarang katanya dikatakan juga ya, lewat informasinya. Kalau dulu kan makanan 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Terakhir itu yang 5 itu susu. Tapi zaman sekarang dikatakan lewat informasi bahwa yang menyempurnakan itu bukan susu. Tidak minum susu juga tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kita sudah kadung. Kalau ke supermarket, susu semua itu ya. Deliknya mahal-mahal. Padahal ujung-ujungnya kita tahu tidak semua minum susu itu membawa pertumbuhan. Malah ini kalau dikasih enak terus tidak mau bertumbuh dalam pembacaan kita ya. Susu juga ternyata membawa jemaat Korintus itu terlalu nyaman. Jadi tidak tahu harus berbuat apa sebagai jemaat. Karena yang mereka pikirkan itu hanya konflik aja gitu kan. Konfliknya di konfliknya juga aneh. Mereka memilih. Memilih pemimpin mereka. Ada yang suka Paulus, ada yang suka Apolos. Padahal kita semua tahu, sehebat-hebatnya manusia pasti ada jeleknya. Sejelek-jeleknya manusia pasti ada hebatnya. Tapi anehnya mereka bukan memilih Kristus. Mereka memilih manusia. Dengan segala kehebatannya yang kita tahu. Manusia pun bisa terjatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, justru seorang Paulus menyadari juga. Walaupun dia termasuk orang yang dipilih gitu ya. Ada yang memilih dia. Tapi dia setiap berani sebagai seorang pemimpin. Karena dia katakan, karena itu yang penting. Bukanlah yang menanam atau yang menghiram. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi bukan kepada siapa manusia. Tapi justru kepada ketaatan pada firma Tuhan. Kalau mereka taat pada firma Tuhan. Hasilnya mereka gak akan. Membanding-bandingkan ini pemimpin Apolos. Ini pemimpin Paulus. Mereka gak akan lakukan itu. Karena bagi mereka yang penting Kristusnya. Yang menjadi pusat kehidupan mereka. Nah kenapa sih kan gitu ya. Kenapa kok jemaat Korintus yang hidup mengenal Kristus. Tapi kemudian mereka kenyataannya saling konflik. Hanya gara-gara pemimpin. Kenapa? Sebab sesungguhnya mereka memahami. Memahami firma Tuhan itu hanya dari sisi ketaatan yang secara formil. Artinya mereka tidak menghayati panggilan mereka. Kenapa mereka tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mereka hanya menjalankan saja. Yang penting saya taat. Tapi biar kita tahu pun juga. Kadang-kadang kita tetap saja melanggar. Misalnya seperti ilustrasi seseorang yang sedang mengendarai motor. Disetop oleh polisi. Ketika polisi menyetop. Dikatakan kenapa? Kamu kok menerobos terus. Kamu tidak lihat ada lampu merah di sana. Terus dikatakan. Iya Pak. Saya hanya tidak melihat lampu merah Pak. Saya melihat lampu merah. Tapi saya tidak melihat Bapak. Jadi artinya Balgidia. Kalau tidak ada orang yang mengawasi tidak apa-apa. Lampu merah itu ditrobos. Jadi hidup berdasarkan pemahaman aturan. Padahal yang Tuhan minta tidak begitu. Tuhan mengajarkan pada kita. Kalau kita membaca dalam Injin Matius. Bagaimana memahami hukum taat itu. Bukan secara formis begitu. Bukan oh yang penting saya ke gereja. Oh yang penting saya aktif dalam pelayanan. Tapi kita tidak tahu nih. Kenapa sih kita harus. Kenapa sih kita rajin beribadah. Pelayanan itu kenapa? Apakah yang penting kita mau eksis. Bahwa kita ini hadir ada bagian dari gereja. Apa itu tujuannya? Tentu bukan itu kan tujuannya. Ada sesuatu yang lebih daripada itu. Karena itu ini yang harus kita pahami juga. Dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana ketika kita memahami firman Tuhan itu. Tidak legalis ya. Oh kalau saya sudah ke gereja. Baca Alkitab. Berdoa. Pokoknya menuntik segala hal yang kesalahan-kesalahan kita. Terus kita rasakan. Oh itu cukup. Begitu ya. Bukan itu. Banyak sekali dari kita sebenarnya harus belajar. Dan terus belajar. Mengasa. Ada sesuatu yang Tuhan minta. Contohnya ketika Tuhan Yesus juga mengajarkan lewat korban di bukit. Tentang memahami Taurat itu. Kan banyak orang mengatakan. Ya cukup lah. Yang penting saya tidak membunuh. Seakan-akan kalau sudah tidak membunuh. Ya udah. Berarti saya termasuk lolos sebagai umat Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan. Bukan soal jangan membunuhnya. Kamu juga bisa membunuh lewat. Bukan hanya lewat fisik. Tapi lewat psikis. Dan ini jauh lebih berbahaya ya. Orang kalau diperlakukan secara psikis. Diperlakukan negatif secara psikis. Itu kan dampaknya bisa seumur hidup. Kalau kita melihat. Di dalam pembacaan kita gitu kan. Jangan membunuh. Tapi sebelum membunuh pun. Yesus mengatakan. Jangan mengatakan kepada saudaramu itu kafir. Jangan mengatakan kepada saudaramu itu jahil. Karena kata-kata yang lukai itu. Itu membawa dampak yang sangat positif. Maksudnya dampak yang sangat negatif. Dalam kehidupan seseorang. Dan itu juga tidak diperkenankan Allah. Karena kata-kata itu kan akan merusak hubungan. Satu dengan yang lainnya. Nah apa artinya? Orang datang beribadah. Membeli persembahan. Tapi di dalam hidupnya tidak ada damai sejahtera. Dengan sesama manusia. Karena itulah kita melihat. Yesus mengingatkan hal itu. Atau ketika. Pada waktu itu juga. Pada zaman Yesus itu. Banyak orang membangun hubungan suami istri. Dengan perlakuan-perlakuan yang negatif ya. Mereka saling bersinah satu dengan yang lain. Seperti sekarang juga ya. Ketika di era globalisasi sekarang ini. Teknologi intelektual makin meningkat. Tapi ternyata manusia makin pintar. Perselingkuhan-perselingkuhan itu terjadi begitu rapinya. Satu dengan yang lainnya. Padahal kita juga melihat. Bagaimana Yesus. Sangat menekankan dengan. Bagaimana orang membangun hubungan satu dengan yang lain itu. Apa mulanya dosa itu terjadi bagaimana gitu kan. Bukan soal persinahan. Tapi ketika seseorang sudah menginginkan milik orang lain. Pasangan orang lain. Sehingga itu merusak hubungan antara sesama manusia. Atau juga ketika menyatakan sumpah. Tadi mungkin kita bingung ya. Kok di kitab ulangan kita malah diajarkan tadi. Sepertinya bersumpah demi langit dan bumi. Kan Musa bilang gitu. Ayo bersumpah demi langit dan bumi. Berjanji mau memilih kehidupan atau kematian. Tapi di dalam kitab Injil Matus ini malah sebaliknya. Jangan bersumpah. Ini ada perbedaannya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat dalam pembacaan di ulangan. Itu menyadaran pada saudara dan saya. Bahwa janji ini menyangkut janji kehidupan. Yang secara menyeluruh melingkupi kehidupan kita. Tapi ketika kita berjanji dengan seseorang secara sembarangan. Nah ini yang sebenarnya harus dihindarkan. Kenapa? Cukup menjawab iya atau tidak. Sebenarnya itu sudah cukup gitu ya. Tidak perlu sampai membawa langit dan bumi. Padahal setelah itu kita juga lupa sama janji yang kita ucapkan. Jadi karena itu disini kita melihat saudara-saudara bagaimana kehidupan kita ini harus didasari oleh pemahaman yang benar tentang memilih hidup dalam ketata pada firman Tuhan. Ketika kita menghayati bahwa firman Tuhan itu bukan hanya secara legalis ya kita pahami. Tapi kita memahami dalam hidup iman kita. Bahwa kita sangat mengasihi Tuhan. Sehingga karena itu kita ingin sekali memberikan hidup kita untuk kehuliaan bagi nama Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang cara berpikirnya juga positif, optimis ke depan. Karena kalau tidak begitu, energi kita habis gitu ya. Dipakai hanya untuk ngurusin konflik, perseteruan-perseteruan. Lalu apa fungsi kita, terang kita bagi dunia ini? Apalagi di zaman sekarang ketika kita sadar bahwa dunia ini semakin rusak. Lingkungan kita semakin begitu menyedihkan dan menakutkan. Kita lihat bagaimana pemakaian listrik, air, udara, yang sehari-hari menjadi hal yang pokok dalam hidup kita. Sekarang semuanya tercemar. Kenapa? Sebab ya itu awalnya. Kita terbiasa dengan konflik dan tidak mampu menyelami persoalan dalam konflik itu. Sehingga energi kita habis untuk memelihara bumi ini sudah tidak mampu lagi. Yang dicari hanya kesenangan-kesenangan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi. Padahal saudara-saudara, kemarin saja, tahu tidak kemarin Bapak-Ibu? Kemarin itu ada seminar tentang lingkungan hidup. Tapi berapa orang yang hadir? Oh ya hadir banyak, 10 jemaat. 10 jemaat itu yang hadir hanya 150 orang. Kalau ditanya, wah SU paling banyak. Ya iyalah, orang SU Tuhan rumahnya. Tapi yang hadir berapa orang? Kalau dituntung paling 15 sampai 20 orang. Ini bicara tentang lingkungan hidup ya. Tapi kalau bicara tentang, wah ada seminar keluarga. Wah datang berbondong-bondong. Karena bicara konflik-konflik. Ya bukan berarti tidak perlu seminar tentang keluarga. Betul, perlu. Tapi kan ini menyadarkan kita. Ini mikirin konflik dulu. Bagaimana kita bisa membangun kehidupan ini dengan lebih baik? Justru ketika kita konflik satu dengan yang lain, kan energi kita kebuang, kita tidak bisa menata hidup ini dengan benar. Nah oleh karena itu tuh, bas kita ini banyak ke depan. Dari hidup. Lebih baik ya, energi kita itu dipakai. Yang positif. Misalnya apa? Sederhana aja. Menyangkut alam. Di rumah sering gak? Kalau lampu nyala dimatiin. Maksudnya kalau kita sudah meninggalkan ruangan gitu ya, gak kepakai, gak ada orang lain. Nah, ya seperti itu energinya dipakai. Jangan lampu dinyalain. Tapi waktunya dibayar bisnis, ini pahal-pahal. Nah itu kan konflik lagi kan gitu ya. Sama juga air juga begitu. Wah tenang aja air dipakai dengan air. Satu-satunya bilang, Wah ini bayar pahal. Diburkan bayar pahal. Tapi dana yang mau berusaha untuk matiin kerahan gitu kan. Penggunaan kan kalau plastik juga. Wah kita enak aja gitu kan kalau belanja. Wah ke kanan pakai, kiri pakai tangannya gitu ya. Semua bawa barang. Apalagi kalau saya lihat tuh yang senang jalan-jalan. Waduh, oleh-oleh banyak. Saya juga senang. Di atas juga gak dapet itu. Kecipratan oleh-oleh. Tapi kadang-kadang kalau udah didapet di rumah, bingung. Ini mau diapain nih? Gitu kan? Karena udah kebanyakan makanan juga banyak. Pakai yang tas ini. Coba Bapak Ibu, waktu banjir ini yang dipakai ya Pak? Waktu kita banyak dosa. Jauh dari Tuhan, berdoa. Supaya jangan banjir lagi tahun depan. Banjir tetap belakang tahun depan. Bukan mengharapkan ya, tapi kalau gaya hidup kita begitu ya tetap aja. Padahal ketika kita tahu Bapak Ibu ya, banjir itu kan membuat dampak barang-barang kita, itu rusak. ya kan ya? Tapi itu kenyataan bahwa begitu banyaknya barang. Untuk memenuhi banyaknya barang itu dari mana? Kerja habis-habisan. Ya kan? Makanya orang sekarang kerja, kalau dulu jam 5 udah pada pulang ya. Waduh, sekarang jam 12 udah belum pulang. Besok pagi. Jangan udah belum pulang lagi. Ini hidup atau apa? Kenapa? Sebab orang mau luas kan kehidupannya. Banyak barang. Barang banjir, pindah sana, pindah sini. Ya memang sih, kalau pekerja-pekerja yang kerja di perusahaan, memang itu terikat sama bos-bosnya. Mungkin bos-bosnya ini yang perlu memikirkan bagaimana ini. Kita bisa hidup bersama, menata hidup dengan baik. Lalu juga penggunaan plastik itu kita belanja, ya, banyak sekali. Padahal kita bisa memakai dengan, kalau dari rumah udah bawa tuh yang namanya kantong kain gitu kan. Dan jam kalau lebih awet. Besok lagi dipakai, besoknya lagi dipakai bisa. Lalu buat sumur resapan kayak biopori, ya, di rumah. Buat biopori itu juga berguna. Nanam pohon dan pelihara dengan rajin itu menyegarkan kita. Setelah nggak usah pergi jauh-jauh di rumah, nanam pohon, ya. Bertemu dengan tanaman itu menyegarkan sekali buat kita. Bilah sampah, mana sampah yang plastik, mana sampah yang kaleng, mana sampah yang kertas, mana sampah yang sayur-sayuran, kalau energi kita dipakai dengan hal-hal yang begini, saya rasa sih, kita nggak berkutat di situ-situ, muter, gitu ya. Banyak persoalan hidup bisa diselesaikan dengan baik. Nah, oleh karena itu, inilah, seperti juga orang Israel sebelum memasuki tanah perjanjian, mereka diingatkan oleh Musa di Muaf untuk benar-benar memilih kehidupan, maka sebenarnya kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus dan menjadi umat perjanjian, seharusnya kita lebih daripada orang Israel. kita bisa menjadi alat kesaksian Tuhan. Kita menjadi manusia-manusia yang luhur, kita menjadi manusia-manusia yang berpikir positif, optimis ke depan, sehingga dunia yang kita dialami ini menjadi dunia yang nyaman untuk dihidupi oleh semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Amin.